Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Jelur renungan kita adalah tidak ada penghakiman Segera setelah tragedi 11 September Beberapa orang Kristen berkata Allah sedang menghakimi Amerika karena dosa-dosanya Saya membayangkan teroris-teroris di Afghanistan setuju dengan mereka dan berkata Tuhan tanda petik memakai mereka untuk menghakimi Amerika Dapatkah Anda melihat ada yang salah ketika orang Kristen dan teroris setuju pada hal yang sama? Tidak ada penghakiman Ribuan orang meninggal, banyak keluarga, teman, dan orang-orang sangat terpukul dan sedih Bagaimana bisa itu pekerjaan Allah yang pengasih? Allah tidak remah ada yang binasa Terorisme adalah pekerjaan iblis Itu bukan pekerjaan Bapak yang pengasih Yesus berkata Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan Mungkin ada yang bertanya Bagaimana dengan Elia yang memakai api membakar musuh-musuhnya Dalam 2 Raja 1 ayat 1 sampai dengan 15 Dan penghakiman Allah pada Sodom dan Gomorrah Kejadian 19 ayat 24 sampai dengan 25 Allah ingin kita dapat memilah firmannya dengan benar Memisahkan perjadian lama dan perjadian baru anugerah Membedakan yang terjadi sebelum salib dan setelah salib Banyak orang Kristen hidup seolah-olah salib tidak membuat perbedaan Sekarang tidak ada penghakiman Ketika Yesus ingin melewati sebuah desa di Samaria Orang-orang di sana menolaknya Karenanya dua murid Yesus berkata Tuhan apakah engkau ingin kami memerintahkan api turun dari surga Dan memakan mereka seperti yang dilakukan Elia? Respon Yesus Kamu tidak tahu roh yang ada padamu Karena anak manusia tidak datang untuk menghancurkan nyawa manusia Tetapi untuk menyelamatkan mereka Lukas 9 ayat 54 sampai dengan 56 New King James Version Yesus dalam perjadian baru anugerah Berbeda dari roh perjadian lama Taurat Seperti Elia Yesus tidak datang untuk menghukum atau menghancurkan Anda Tetapi untuk menyelamatkan Anda Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih